Intro Pada aksi 1812, ada 9 peserta aksi yang diamankan. Satu orang diamankan di kawasan Patung Koda, sementara sisanya di kawasan MH Tamrin. Mereka sebagian merupakan orang dewasa dan remaja. Penangkapan itu terjadi berawal dari aksi saling dorong saat polisi berupaya membubarkan peserta di Patung Kuda. Masa aksi kemudian semakin terdesak menuju arah Jalan MH Tamrin. Di kawasan Tamrin, polisi kemudian mengamankan peserta lainnya. Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Heru Novianto, yang turut mengamankan aksi, meminta agar peserta yang melawan diamankan. Sementara itu, di kawasan Patung Kuda, mulai kondusif karena dijaga aparat. Sedangkan, masa di kawasan Tamrin mulai membubarkan diri. Setidaknya ada 3 ormas Islam yang tergabung. Dalam anak NKRI, Alumni 212, Front Pembela Islam, dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Sebanyak 3 tuntutan diserukan dalam aksi demo ini, yakni meminta kasus penembakan 6 anggota Laskar FPI diusut tuntas, mendesak agar Rizik Sihab dibebaskan tanpa syarat. Stop kriminalitas ulama dan diskriminalitas hukum. Dari Jakarta, Nanang dan Hilmi melaporkan. Terima kasih telah menonton!